Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dun Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, yarhamukumullah Mari kita lanjutkan Urean Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'ul-Muddin Dan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Mazmuk Pada bagian-bagian pertama kedua kitab ini Yaitu kedua ulamak besar ini Mengurekan mengenai fadilah ilmu Kita akan perbandingkan beberapa hadith Yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali Dan juga oleh Imam An-Nawawi Pertama, Imam Al-Ghazali Mengatakan Wa ammal akhbaru Faqola Rasulullah s.a.w. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih hufid din Barang siapa yang Allah kehendaki Baik orang itu Allah pahamkan dia dalam sual agama dan diberikan ilham serta diberikan hidayah Ini hadith populer sekali Dalam setiap baro'atul istihlal Atau dalam setiap moto kitab-kitab fikih Hadith ini dikutip dengan kalimat Man yuridillahu bihi khairan yufaqih hufid din Orang yang Allah kehendaki baik terhadapnya Maka Allah jadikan orang itu paham soal agama Jadi kalau ada orang yang Paham soal ilmu agama Berarti Allah kehendaki orang itu Baik Hadith berikutnya yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali Wa qala s.a.w. Al-ulama'u warasatul ambiya Hadith ini sangat populer juga Al-ulama'u warasatul ambiya Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud Abdirmiri Ibn Majah Ibn Hibban Dalam sohihnya dari Abu Darda Bahwa ulama'u adalah ahli waris nabi Kita mengungkapkan kata ahli waris Karena memang warosah ini artinya ahli waris Sebab dalam ilmu fikih faroid atau fikih mawaris Yang namanya pewaris Kan selama ini kita menerjemahkannya pewaris Padahal pewaris itu orang yang meninggal Padahal yang dimaksudkan disini adalah Warosatul ambiya adalah ahli waris para nabi Sebelum mengungkap hadith berikutnya Imam Al-Ghazali mengatakan Tidak ada Sebagaimana kita ketahui Tidak ada derajat Kedudukan atau pangkat Yang lebih di atas nubuah Dan juga tidak ada kemuliaan Di atas kemuliaan Ahli waris Para nabi Dan itulah derajat yang tinggi Waqala sallallahu alaihi wasallama Hadith yang berikutnya Dikutnya dikutip Atau diungkap oleh Imam Al-Ghazali Yastaghfiru lil'alimi Mafis sama wadi wal'ardi Setiap makhluk Semua makhluk yang ada di langit Dan di bumi Semuanya memohonkan ampun Semuanya istighfar Untuk orang yang alim Demikian Hibatnya kedudukan orang alim Orang yang berilmu Sehingga dimohonkan ampunan Atas kesalahan dan dosanya Oleh semua makhluk yang di langit Dan di bumi Wa'ay Ini Al-Ghazali mengungkapkan Atau mengomentari hadith ini Wa'ayyu man sobin Yaziduala man sobiman Sallallahu alaihi wasallam Atau man Tastaghilu Mala ikatus sama wadi wal'ardi Pil istighfar Derajat mana yang lebih tinggi Dibandingkan dengan derajat Pihak yang di Apa yang diperlakukan oleh para malaikat Dengan kesibukan para malaikat itu Memohonkan ampun Baik malaikat yang ada di langit Maupun malaikat yang di bumi Memohonkan ampun pada Allah Terhadap orang alim Mereka itu disibukkan Atas sibuk sendiri Yaitu sibuk dengan Menyampaikan Permohonan ampun Istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Waqala Dan juga hadith Yang menyebutkan Waqala Sallallahu alaihi wasallam Innal hikmata Tazidus syarifa Syarafan Watar fa'ul mamluk Hatta Yudrika Madaro Atau Madarikul muluk Madarikal muluk Ya Nabi alaih sholat wasallam Juga bersabda Innal hikmata Tazidus syarifa Sesungguhnya hikmah itu Bisa menambahkan kemuliaan Syarafan sebuah kemuliaan Watar ta'al fa'ul mamluk Hatta Dan bisa mengangkat Seorang budak Hatta Yadrika Atau Hatta Yadrika Mida roka Madaroka Al muluk Madarika al muluk Sehingga dia bisa menggapai Derajatnya para raja Padahal dia Mbah sahaya Artinya Orang yang miskin Orang yang hina sekalipun Kalau Hina dalam arti Karena Kemiskinannya Karena Lahir dari keluarga Biasa-biasa saja Tetapi karena Akibat dia itu Mengetahui Memahami satu ilmu Dan dia menjadi Orang yang berilmu Secara akademis Misalnya dia bergelar doktor Bahkan juga mungkin Bisa meraih gelar profesor Itu nanti akan menjadi mulia Sehingga Hadis-hadis seperti ini Diungkap oleh Imam Al-Ghazali Sampai dengan Hadis yang Baru saja Al-Fakir sampaikan Ya Kita Masih juga perlu Membandingkannya Dengan Hadis yang Diungkap oleh Imam Al-Nawawi Dalam kitab Al-Mazmuk Dalam subjudul Tentang Fatilatul Ilmu Para pemirsa Yerham Hukumullah Mari kita lihat Ya Kita tadi Berhenti sampai Madarikal Muluk Ya Hadis yang Tercatat disini Ada Catatan kaki nomor 4 Dalam kitab Tapi kita perlu Untuk menerusuri Apa saja Hadis yang Diungkap oleh Imam Al-Nawawi Dalam rangka Untuk menerangkan Soal Fatilatul Ilmi Sekaligus Sebagai motivasi Buat kita semuanya Anak Keturunan Anak cucu kita Supaya Bersemangat Mencari ilmu Para pemirsa Yerham Hukumullah Imam Al-Nawawi Melanjutkan Urayannya Pada halaman 112 Juz Atau jidit Pertamanya Warawayna Anmuawiyata Radiyallahu anhu Dan kami Meriwayatkan Satu hadis Yang berasal dari Muawiyah Radiyallahu anhu Kola Dia Muawiyah Berkata Kola Rasulullah Rasulullah Sallallahu alayhi wasallam Man Yuridillahu Bi khairan Yufakih Hufiddin Ini Pernyataan Dalam Bukhari Muslim Kalimatnya Sama Barang siapa Yang Allah Kehendaki Baik Kehendaki Orang itu Bernasib Baik Ya Yufakih Hufiddin Maka Allah akan Fahamkan Dia Dalam Soal Agama Ya Itu Hadis Ini Juga Tampaknya Dikutip Oleh Imam Al-Ghazali Hadis Yang Kedua Dan Ini Tampaknya Tidak Dikutip Oleh Al-Ghazali Karena Bersifat Cerita Ya Hadisnya Agak Panjang Ya Saya Akan Bacakan Nanti Akan Disampaikan Apa Periwayatannya Secara Makna Ini Hadis ini memiliki arti bahwa perumpamaan apa yang Allah utus sebagai misi utama ajaran Nabi berupa hidayah dan ilmu Itu sebagaimana hujan Jadi posisi hidayah dan ilmu Nabi adalah seperti hujan Di mana hujan itu Dia hujan itu menimpa satu kawasan, satu tanah Dan artinya akhirnya dia tanah itu Dan di antara yang ada di dalam tanah itu adalah Sekelompok yang baik Jadi hadis ini menyebut perumpamaan hidayah dan ilmu Allah dibandingkan dengan kehidupan dunia ini Dia sebagaimana hujan yang menimpa tanah Yang di antara tanah itu kemudian bermanfaat Karena dia sebagai seperti toifah kelompok yang bisa menerima air Sehingga tanah itu karena meresap air bisa menumbuhkan tertumbuhan Dan juga rumputan Berbagai macam jenis tanaman Ada juga di antara kawasan tanah itu yang ajadib Yang keras Amsaka tilmak yang bisa menahan air Allah menjadikan kemanfaatan dan orang pada meminum dari air yang dimaksudkan Bahkan Mereka bercotor tanah Menyiram-nyiram tanaman Dan ini Dan hujan tadi menimpa kelompok orang yang lain Dan itu sebetulnya diumpamakan sebagai dua buah wadah Latam sakulmak yang tidak bisa menahan air Dan kemudian tidak juga bisa menahan menumbuhkan tumbuhan Ini artinya ilmu dan hidayah Allah itu Sebagaimana air hujan yang tanahnya merespon atau menerima air itu Ada dua kemungkinan Kemungkinan dia subur menahan Dan ada kemungkinannya sebaliknya Air sudah hilang dan akhirnya tanah-tanah menjadi tandus Dan ini berarti diungkap oleh Imam Menawi agak panjang Tetapi intinya bahwa ilmu Allah Fadilah ilmu sangat besar Lalu beliau mengatakan satu hadis lain yang diriwayat oleh siapa? Ibn Mas'ud Tidak boleh hasud, tidak boleh iri, tidak boleh serai Kecuali dalam dua hal Kepada orang yang diberikan harta kekayaan yang melimpah Dan akhirnya dia menghabiskan harta itu dalam kebenaran Artinya kaya yang berderma, karya yang dermawan Kita boleh iri sama orang kaya itu Jangan hanya iri karena dia kayanya Tapi harus iri, iri itu boleh asal terkait dengan kedermawanan yang bersangkutan Jangan sebaliknya, kita iri yang tidak beralasan Teman kita ganti motor, kita buyeng Tetangga kita ganti mobil, kita meriang Tetangga sebelah beli Innova, dia kojur, sakit Mikirin nikmat orang Bahkan tetangga beli parabola untuk dipasang Untuk melihat channel-channel TV yang bagus dengan parabola Tetangga sebelahnya itu mikirin Sampai pusing, akhirnya dia beli paramek Tetangga beli parabola, dia beli paramek Ini artinya iri yang tidak beralasan Itu iri kepada orang kaya yang berderma Itu boleh Lalu yang lain lagi adalah Orang yang diberikan hikmah ilmu Dan dia mengamalkan ilmunya itu Dan dengan demikian kita boleh iri sama orang alim Orang soleh, orang yang baik Karena kebaikan dan karena kedalaman ilmunya Mudah-mudahan ini hadis yang diungkap oleh Imam Nawawi Seperti itu Dan satu hadis lagi Kita perlu sampaikan Ansah libn Sa'adin radiyallahu anhu Anna Rasulullah s.a.w. ali'ali Rasulullah s.a.w. melalui hadis sahal bin Sa'ad ini Pernah menyampaikan satu pesan kepada Ali Bin Nabi Talib radiyallahu anhu Fawallahi la'ayyah diyallahu bika rajulan wahidan Khairul laka min humurun ni'am Demi Allah Seandainya kamu bisa mengajari orang Akhirnya orang itu bisa mendapatkan hidayah Hanya walaupun hanya seorang Itu khairul laka lebih utama Lebih baik bagimu wahai Ali Min humurin ni'am atau min humurin na'am Daripada melimpahnya harta kekayaan Ini orang kaya yang melimpah hartanya Masih belum apa Masih dinilai lebih baik Masih belum bisa mengungguli kebaikannya Orang yang mendapatkan kesempatan memberikan orang lain Untuk mendapatkan hidayah Walaupun hanya seorang Terima kasih mudah-mudahan kita bisa mendalami Berbagai hadis yang diungkap oleh Kedua ulama besar Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi Dalam kedua kitab yang berbeda Namanya Satu ihya'ul muddin Yang satu lagi Syarah Al-Muhadzab Atau Al-Majmu' Syarahul Muhadzab Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih